Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, di minggu keempat, kita akan belajar mengenai logika predikat. Nah, untuk logika predikat ini, kalian bisa cek di buku Frozen Discrete Mathematics and Its Application pada page 42. Yang pertama, pengantar terlebih dahulu pernyataan X lebih besar daripada 3 itu akan kita partisi menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama itu disebut sebagai variable. Karena di pernyataan ini memuat variable X yang kita tidak tahu nilainya. Nah, sehingga nilainya itu akan diambil dari sebuah himpunan D. Nah, apa itu himpunan D? Himpunan D itu adalah domain atau daerah asal. Nah, daerah asal ini bisa ditetapkan misalnya bilangan real, bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, bilangan pecahan, dan seterusnya. Nah, dalam bahasa Inggrisnya, domain itu dikatakan sebagai universe of discourse. Jadi, variable X merupakan bagian pertama. Nah, variabel kedua itu dikatakan, bagian kedua itu dikatakan sebagai predikat. Predikat itu yang mana? Predikat itu adalah yang lebih besar daripada 3. Predikat ini akan berisi fungsi boolean dari P. Nah, fungsi boolean itu akan bernilai 0 dan 1 saja, karena hal hanya true or false. Nah, pernyataan tersebut dapat dipandang sebagai nilai dari fungsi proposisi atau predikat dari fungsi boolean P pada domain D. Sehingga dalam penulisan matematisnya bisa kita tuliskan P merupakan domain dari D yang akan bernilai 0 dan 1 atau true or false. Nah, dengan P menyatakan X adalah lebih besar daripada 3. Nah, fungsi daripada P, X ini tidak bisa memiliki nilai sebelum variable X ini akan di-assign atau diisi oleh elemen tertentu dari domain D. Nah, sehingga kalau misalkan X sudah ditentukan, maka kita bisa menyatakan apakah P, X itu akan bernilai benar atau salah atau true or false. Nah, kalau misalkan true, dia akan bernilai 1, dan false itu akan bernilai 0. Nah, contohnya ya, disini misalkan X domainnya misal saya tetapkan bahwa domain adalah bilangan real, berarti mulai dari min tak hingga sampai tak hingga. Kemudian misalkan X-nya ini kita isi dengan 1. Nah, 1 apakah lebih besar 3, maka jawabannya untuk P, X itu adalah false, karena 1 itu kurang dari 3. Nah, kemudian misalkan X-nya kita assign dengan atau kita tugaskan untuk nilai yang lainnya, misalkan X sama dengan 5. Nah, untuk P, X, X sama dengan 5, itu berapakah nilai kebenarannya? Nah, jawabannya adalah true, karena benar bahwa 5 itu lebih besar daripada 3. Nah, sebagai contoh, yang pertama, jika P, X merupakan suatu proposisi, dengan X lebih besar daripada 3, dengan himpunan bilangan bulat sebagai domain, maka P4 akan bernilai true, dan P2 akan bernilai false. Jadi, kalau misalkan 4 ini kita assign di proposisi P, X, maka dia akan bernilai true, karena benar bahwa 4 lebih besar daripada 3. Sedangkan, P2 akan bernilai false, karena salah ketika 2 itu adalah lebih besar daripada 3. Contoh yang kedua, nah, selain digunakan untuk satu variable, yaitu variable X, proposisi, logika proposisi juga bisa digunakan untuk dua variable. Yang pertama, key X, Y itu adalah proposisi di mana X sama dengan Y plus 3. Nah, dengan domain, domainnya karena X dan Y harus dinyatakan untuk setiap variable-nya, domainnya. Domainnya untuk X adalah bilangan real, dan Y juga merupakan bilangan real. Maka, ketika kita assign nilai X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2, nah, berarti X di sini 1 dan Y sama dengan 2, maka key 1,2, dia akan bernilai false, karena tidak tepat ketika 1 sama dengan 5. Nah, sedangkan key dengan nilai X sama dengan 3 dan Y sama dengan 0 akan bernilai true, karena ketika X kita ganti dengan 3 dan Y kita ganti dengan 0, maka true atau benar bahwa X sama dengan Y plus 3. Nah, untuk selanjutnya adalah variable dengan jumlah 3. Jadi, ada variable X, Y, dan Z pada proposisi R. Nah, proposisi R yang terdiri dari variable X, Y, Z ini adalah X plus Y sama dengan Z. Nah, domainnya harus didefinisikan untuk setiap variable. Nah, X merupakan domain bilangan real, Y juga merupakan bilangan real, dan domain untuk Z juga bilangan real. Maka, ketika kita definisikan X sama dengan 1, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan 3, nah, kita terus di sini 1, 2, 3, maka R, 1, 2, 3 itu adalah bernilai true. Sedangkan, ketika nilainya adalah 0, 0, 3, nah, maka tidak tepat. Dan, untuk logik nilai kebenarannya dari R, 0, 0, 3 adalah false. Nah, kemudian, selain menggunakan variable berupa X, Y, Z, dan predikatnya adalah bersifat numerik, misalkan di sini numerik lebih besar daripada 3, kemudian, ini predikatnya adalah plus 3, kemudian, contoh yang ketiga, predikatnya adalah penambahan. Nah, kita juga bisa menerapkan logika proposisi pada suatu pernyataan. Nah, misalkan pernyataan S itu terdiri dari variable X dan Y, yang memiliki kalimat atau statement pernyataan bahwa X mengambil mata kuliah Y dengan domain mahasiswa X. Maka, ketika kita assign X itu adalah A, atau nama mahasiswanya itu adalah A, dan Y sebagai nama mata kuliah, maka dia atau logika proposisi dari kalimat S itu akan beri nilai true apabila mahasiswa A mengambil mata kuliah MD. Nah, dan S A, MD akan bernilai false apabila mahasiswa A itu tidak mengambil mata kuliah MD. Nah, ini ketika kita terapkan pada suatu pernyataan berupa kalimat atau tidak lagi variable dan predikat yang berupa greater than, less than, equal, plus, minus, addition, dan seterusnya. Selanjutnya, setelah kita memahami logika predikat, kita akan belajar mengenai kuantifikasi atau nantinya akan membutuhkan yang namanya quantifier atau alat untuk mengenerate apakah suatu pernyataan itu kuantifikasi secara universal atau eksistensi. Jadi, ada dua macam kuantifikasi untuk setiap variable dalam sebuah predikat. Jadi, setiap variable dalam sebuah predikat itu ada dua macam kuantifikasinya. Untuk kuantifikasi universal itu disimbolkan dengan A terbalik atau all element atau setiap elemen dari suatu variable adalah bla bla bla. Sedangkan untuk kuantifikasi eksistensi atau existential quantification itu disimbolkan dengan E terbalik atau sum of element atau beberapa anggota dari suatu elemen. Jadi, kalau ini universal itu adalah all element, sedangkan untuk existential itu adalah sebagian dari elemen. Nah, definisi yang pertama untuk kuantifikasi universal, untuk predikat PX adalah proposisi berikut. Jadi, PX bernilai true untuk setiap atau semua elemen X itu ada di domain D. Jadi, kalau misalkan semua nilai yang ada di domain D itu tepat di dalam suatu predikat PX, maka dia dikatakan sebagai true. Tetapi, apabila ada salah satu elemen X dari domain D yang tidak tepat di dalam proposisi PX, maka dia akan bernilai false. Jadi, wajib hukumnya semua elemen harus memenuhi logika predikat yang didefinisikan. Nah, penulisannya adalah sebagai berikut. Setiap X, untuk membacanya, dibaca yang di bawah ini, untuk setiap atau semua X di D atau di dalam domain D berlaku PX. Nah, berlaku untuk logika predikatnya. Atau, yang kedua, setiap X berlaku PX. Nah, ini bila D sudah jelas dinyatakan di awal. PX ini disebut sebagai skop untuk kuantifikasi dari universal kuantifikasi. Atau ini ya, simbolnya A terbalik. Nah, PX itu akan bernilai true ketika semua elemen itu memenuhi logika predikat yang dinyatakan. Jenis kuantifikasi yang kedua adalah kuantifikasi eksistensi untuk predikat PX adalah proposisi. Jadi, PX itu akan bernilai true untuk suatu elemen A di domain D. Nah, ini akan ditulis tadi yang saya sampaikan, dia ditulis sebagai A terbalik atau some element of atau beberapa elemen. Atau bisa dibaca, terdapat sedikit, paling sedikit satu elemen A di dalam domain D itu sehingga berlaku pada PX. Nah, atau paling sedikit ada satu E sehingga PX. Nah, ketika domainnya sudah jelas. PX juga disebut sebagai skop untuk kuantifikasi EX. Nah, kemudian selain kita memahami ada jenis kuantifikasi universal dan juga kuantifikasi eksistensi, selanjutnya ada yang namanya variable terikat atau bind variable. Dan variable bebas, yaitu free variable. Nah, variable E pada PX itu akan disebut sebagai variable terikat apabila, yang pertama, E telah diikat oleh suatu kuantifikasi. Jadi, kalau misalkan E sudah diberikan kuantifikasi universal atau eksistensi, maka dia dikatakan sebagai variable terikat. Atau, yang kedua adalah X telah digantikan oleh sebuah elemen tertentu dari domain D. Jadi, kalau misalkan tadi, contohnya, misalkan PX tadi, X-nya diganti dengan 2. Nah, berarti dia dikatakan sebagai variable terikat. Sedangkan, untuk variable bebas, itu adalah variable X pada PX. Disebut variable bebas bila X tidak terikat. Jadi, apabila dia tidak diberikan kuantifikasi atau tidak di-assign suatu nilai, maka dia dikatakan sebagai suatu variable bebas. Nah, ini untuk definisi, sebuah predikat P dengan variable X, Y, dan Z pada sebuah domain DX, DY, dan DZ akan memiliki, akan menjadi sebuah kalimat logika predikat atau kalimat first order logic. Nah, ini singkatannya adalah F-O-L first order logic. Apabila semua variable padanya, yaitu X, Y, Z merupakan variable terikat. Jadi, wajib untuk setiap variable harus diikat. Jadi, ini adalah beberapa kemungkinan atau kemungkinan semua kemungkinan untuk setiap first order logic untuk tiga variable, yaitu X, Y, Z. ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi, ada 8 kemungkinan. Nah, yang pertama adalah X terhadap domain X, itu kemudian Y terhadap domain Y, dan Z terhadap domain Z. Nah, ini semuanya menggunakan quantifier universal. Yang kedua, ada quantifier universal untuk X dan Y, tetapi menggunakan quantifier satu quantifier existence untuk yang Z. Nah, ini dan seterusnya. Jadi, ini menggunakan di semua kombinasi ya, semua kombinasi untuk X semua, nah ini sebagian untuk Y dan semua untuk Z. Nah, ini yang keempat, sebagian untuk X semua untuk Y dan semua untuk Z. Yang kelima, sebagian X dan sebagian Y semua untuk Z. Yang keenam, sebagian X semua Y sebagian Z. Yang ketujuh, semua X sebagian Y sebagian Z. Yang kedelapan, sebagian X sebagian Y dan sebagian Z. Jadi, yang terakhir, menggunakan semua variable menggunakan existence quantifier. Nah, contohnya, nyatakan kalimat berikut sebagai kalimat first order logic. Setiap mahasiswa dalam kelas ini mengambil mata kuliah matematika diskret. Nah, pertama, yang kita lakukan adalah kita tetapkan variable-variable yang dibutuhkan. Yang kedua adalah tetapkan domain-nya. Yang ketiga adalah tentukan predikatnya. Nah, yang terakhir, kita berikan kuantifikasi karena wajib hukumnya untuk first order logic adalah setiap variable harus diikat. Nah, untuk mengikatnya ada dua pilihan tadi adalah kita assign nilai atau kita berikan kuantifikasi. sehingga langkah pertama ambil X bagi variable dan domain. Sehingga X itu, nah ini berarti dinyatakan, X adalah mahasiswa dalam kelas ini. Jadi, kita partisi untuk kalimat pertama itu adalah X. Yang selanjutnya, kita tentukan domain. Jadi, domain adalah X di mana X adalah mahasiswa dari kelas ini. Yang kedua, kita tentukan predikat. Predikatnya yaitu PX. PX X mengambil mata kuliah matematika diskret. Sehingga, kalimat contoh lima ini bisa dinyatakan dalam setiap X, PX atau setiap mahasiswa dalam kelas ini mengambil mata kuliah matematika diskret. Nah, atau cara yang kedua adalah kita tetapkan domain X adalah mahasiswa. Kemudian, ada predikat QX itu adalah berada dalam kelas ini. Dan, yang predikat kedua yaitu PX X mengambil mata kuliah diskret. Jadi, ini dipartisi menjadi tiga. X sendiri, QX sendiri, dan PX sendiri. Sehingga, untuk menyatakan dalam simbol matematika, kita tuliskan setiap X atau setiap mahasiswa yang berada di dalam kelas ini mengambil mata kuliah matematika diskret. Sehingga, kalau misalkan kita baca yang ada di dalam kurung terlebih dahulu, jika X berada di dalam kelas ini, maka X mengambil mata kuliah diskret. Kemudian, kalau digabungkan, setiap mahasiswa jika berada di dalam kelas ini, maka mengambil mata kuliah diskret. Jadi, ini menggunakan tanda implikasi. contoh ke-6 adalah dengan domain D sama dengan X di mana X adalah bilangan real. Jadi, untuk simbol titik 2 dan juga simbol slash seperti ini, itu juga dikatakan sebagai identitas atau pernyataan dari X. Domain X di mana X adalah bilangan real. kemudian untuk predikatnya PX adalah X plus 1 lebih besar X. Sehingga setiap X PX berbunyi sebagai untuk setiap bilangan real, karena domainnya di sini dinyatakan sebagai bilangan real, untuk setiap bilangan real X berlaku X plus 1 lebih besar X. Kalau sudah kita tetapkan logika predikatnya, kita membutuhkan nilai kebenarannya. kita akan cek nilai kebenarannya. Oh iya, untuk yang ini, nilai kebenarannya adalah true. Sebelumnya juga true, sama. Ketika bilangan realnya kita tuliskan 0, 0 plus 1, 1 lebih besar daripada 0, betul. Atau misalkan kita ambil minus, ini juga minus 5, berarti min 4 lebih besar daripada minus 5, betul. Kemudian misalkan kita ambil bilangan bulat yang positif, 5, berarti 6 lebih besar daripada 5, betul. Sehingga semua, baik itu yang bilangan bulat negatif, 0, bilangan bulat positif, semua nilai dari domain, yaitu bilangan real itu memenuhi pernyataan X plus 1 lebih besar daripada X, sehingga setiap PX bernilai true. Contoh 7, dengan domain X adalah bilangan real, dan predikatnya PX 2 lebih besar X. Untuk setiap bilangan real X berlaku 2 lebih besar X. Sekarang kita cek untuk nilai kebenarannya. Untuk 0, 2 lebih besar 0, betul. Untuk min 2, misalkan, 2 lebih besar daripada min 2, betul. Untuk 5, 2 lebih besar daripada 5, itu adalah salah, karena 2 lebih kecil daripada 5. Karena ada nilai ketika kita contohkan, kita assign 0, min 2, dan 5, ternyata 5 tidak memenuhi, maka setiap PX bernilai false. tetapi ketika kita ubah domainnya adalah bilangan real negatif, maka kita cek ya, bilangan real negatif 2 lebih besar daripada 0, min 1, 0 tidak termasuk, min 1, min 2, dan seterusnya min 3, nah itu betul, sehingga setiap PX untuk setiap bilangan real negatif berlaku 2 lebih besar X sehingga setiap PX bernilai true, nah ini ketika sudah kita ganti domainnya yang pertama ini bilangan real, yang kedua untuk setiap bilangan real negatif, nah kemudian bila domain daripada variable X berhingga, jadi domainnya ada X1, X2, sampai dengan Xn, maka setiap PX sama artinya dengan PX1, nah ini konjungsi PX2, dan seterusnya, dan PXn, jadi untuk setiap atau universal quantification itu setara dengan operator logika conjunction atau dan misalkan domain untuk variable X adalah DX di mana X adalah bilangan bulat positif lebih kecil dari 5 dan pernyataannya nah ini ya berarti PX PX sama dengan X2 kurang dari 10 maka setiap PX sama artinya dengan P1, P2, P3, dan P4 karena disini domainnya dinyatakan X-nya itu bilangan bulat positif yang lebih kecil daripada 5 kemudian kita cek untuk nilai kebenaran untuk masing-masing X untuk P1 1 kuadrat benar true nah yang kedua 2 kuadrat lebih kecil 10 true yang ketiga 3 kuadrat lebih kecil 10 true dan yang terakhir ini kan 16 kurang dari 10 adalah false sehingga untuk nilai kebenarannya setiap PX bernilai false contoh yang lainnya misalkan PX X lebih besar 3 dengan domain X adalah bilangan real maka sekarang kita akan cek untuk contoh-contoh yang existence quantifier atau sum of X beberapa X atau apabila ada salah satu dari X PX nah ini berbunyi terdapat bilangan real X sehingga X lebih besar 3 nah karena yang kita assign nah ini kita buat terikat berarti ya variable logika proposisinya kalau variable terikat P4 akan bernilai true nah karena ketika 4 lebih besar 3 itu adalah true sedangkan untuk bilangan real ini kan domainnya bilangan real ya berarti bisa negatif misalkan minus 5 apakah benar minus 5 lebih besar daripada 3 nah salah nah meskipun ada yang salah tetapi ada salah satu atau minimal satu dari anggota domain itu benar maka dia dikatakan sebagai benar nah berarti sum of xpx bernilai true contoh selanjutnya contoh 10 misalkan px adalah x sama dengan x plus 1 dengan domain bilangan real maka terdapat bilangan real x sehingga x sama dengan x plus 1 nah sekarang kita akan memberikan nilai kebenaran untuk logika proposisi ini karena x sama dengan x plus 1 bernilai false untuk setiap bilangan real maka dia akan bernilai false kita cek kalau misalkan kita berikan misalkan minus 2 minus 2 plus 1 nah ini salah kemudian kita berikan sign yang nilai 0 0 sama dengan 0 plus 1 juga salah yang terakhir kita berikan yang bilangan real negatif positif misalkan 5 5 5 dengan 5 plus 1 juga salah karena semua itu bernilai salah maka untuk quantifier untuk yang sebagian dari tx itu juga akan bernilai false karena tidak ada atau minimal satunya itu juga tidak ada jadi kalau yang sebagian atau sum of x itu ada salah satu yang bernilai true maka nilai kebenarannya menjadi true semua tetapi kalau misalkan tidak ada sama sekali maka dia akan bernilai false sebagai catatan bila domain variable x berhingga yaitu dx1 sampai dengan xn maka sum of x px sama artinya dengan px1 px2 atau pxn jadi untuk existence quantifier ini dia setara dengan logika operator logika disjunction atau atau contohnya misalkan domain variable x d sama dengan x dimana x adalah bilangan positif yang lebih kecil daripada 5 berarti p1 sampai dengan p4 nah apakah nilai kebenaran dari logika predikat px x2 kurang dari 10 nah karena ini ketika kita cek 1 1 kuadrat kurang dari 10 itu true nah 2 kuadrat juga kurang dari 10 true 3 kuadrat kurang dari 10 true nah ini ada yang salah misalkan 16 kurang dari 10 itu adalah false nah ketika kita cek salah satu jadi sebenarnya tidak perlu semua kita cek salah satu ternyata bernilai true maka dia akan untuk quantifier sum of itu akan bernilai true nah ini adalah kesimpulannya untuk quantifier untuk statement setiap x px px itu akan bernilai true for every x kapan false ketika ada salah satu x yang bernilai false maka dia akan false sebaliknya untuk statement atau quantifier yang existence quantifier atau sum of quantifier there is an x atau misalkan ada satu x yang benar maka dia akan benar nah kapan false ketika semua x itu salah ketika semua x salah maka dia akan false sekian materi untuk minggu keempat semoga bisa dipahami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati